Sholat tahajud itu ayah bunda sayang, bapak ibu sekalian Sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya Surat Al-Isra ayat 79 Ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah Dan di waktu malam bangunlah dirikan sholat tahajud Langsung disebutkan langsung Bangunlah dirikan sholat tahajud Sebagai tambahan untukmu Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah Maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi Maqamam mahmudah Ketempat yang paling tinggi Makanya ibu bapak nih Kita yang sedang terpuruk Yang sedang down Yang sedang di bawah Ayo bangkit lagi Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud Hadirkan sholat tahajud Sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa menguatkan diri kita Untuk bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah SWT Setelah itu Ngapain Ustaz? Jangan tidur lagi Lanjut zikir Kan gitu Perbanyak zikir di waktu sahur Minimal dengan istighfar Astagfirullah 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 Mohon maaf Boleh jadi rezeki kita serat Hidup kita susah Hidup kita sulit Karena masih banyak dosa Yang pernah kita lakukan Mungkin ada dosa kita di masa lalu Yang belum kita taubatin Mungkin ada kesalahan kita di masa lalu Yang belum kita istighfarin Wafillah asharihum yastagfirun Kan begitu Orang yang di waktu sahur Mereka memperbanyak istighfar Nabi SAW Tidak pernah kurang Dari 70 kali Disebutkan dalam keterangan lain Tidak pernah kurang dari 100 kali Beristighfar setiap hari Itu Nabi Rasul Surganya pasti Hisabnya aman Amalnya banyak Dosanya tidak ada Dimaksud Tapi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar Kita siapa Kita Nabi bukan Rasul Bukan Surga Belum jelas Hisab Masih menegangkan Amal Dikit Dosa Banyak Kita masih belum mau istighfar Allahu akbar Walillah Ayo Perbanyak istighfar di waktu sahur Setelah itu apa ustad Siap-siap Dirikan solat sunnah fajar Dua rokaat sebelum subuh Kan bapak ibu tahu apa pahalanya Barang siapa Yang menunaikan solat fajar Sunnah fajar Dua rokaat sebelum subuh Maka dia mendapatkan pahala Seperti apa Seperti apa Mendapatkan dunia Beserta Isinya Bukan hanya dunianya saja Dunia beserta isinya Bukankah itu yang kita cari selama ini Betul apa enggak Kita banting tulang Tulang banting Kaki di kepala Kepala di kaki Kesana kemari Mencari alamat Alamat palsu lagi Apa yang kita cari dunia kan Ya Rab Kata nabi itu jelas Orang yang solat dua rokaat sunnah fajar Sebelum subuh Dapetin dunia beserta isinya Terus gimana ustad Setelah itu Subuh berjamaah ke masjid Barang siapa Yang solat subuh Berjamaah di masjid Maka Di hari itu Dia mendapatkan Zimmatillah Penjagaan dari Allah Jadi kalau hari ini Tadi kita solat subuh berjamaah Maka sepanjang hari Dia mendapatkan penjagaan dari siapa Allah Kalau Allah udah jaga kita Kelar hidup kita Enak Nyaman Allah jaga kita Mau ada yang nipu kita Mau ada yang zolim sama kita Mau ada yang ambil hak kita Kalau Allah yang sudah jaga gimana Allah jamin kita Aman hidup kita Kemudian Ngapain lagi ya ustad Lanjut Gak pulang dulu Dia duduk di masjid Barang siapa yang solat subuh berjamaah di masjid Suma kau ada Kemudian dia duduk Ngapain Zikir Muhasabah Baca Quran Ta'lim Kajian Di masjid Sampai kapan ustad Sampai datangnya waktu syuruk Setelah itu kemudian dia solat dua rokat Maka dia mendapatkan pahala apa Haji umrak Sempurna 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 Kemudian ustad Infak Sodakoh Infak pagi Sedekah subuh Almarhum guru kita Allah Sering bilang Sedekah subuh Ustaz Apa pahalanya Ya Rabb Ya Rabb Perhatikan hadis berikut ini Ya Untuk kita Agar terbiasa Sedekah subuh Tidak ada Di setiap hari Seorang hamba Kecuali di setiap pagi Ada dua malaikat Yang turun Kepadanya Berapa malaikat Dua Jadi setiap pagi Ada dua malaikat Yang turun Nah Hilman Ngapain malaikat itu Ternyata dua malaikat Ini berdoa Kepada Allah Sekarang saya mau tanya Kalau malaikat berdoa Pasti diijabah atau tidak Pasti dikabulkan atau tidak Pasti Apa doanya Malaikat yang pertama Berdoa kepada Allah Allahumma A'ti Munfiqan Kholafah Ya Allah Berikanlah Munfiqan Kepada orang yang berinfak Bersodakah Di waktu pagi hari tadi Apa Kholafah Ganti Yang lebih baik Daripada apa yang dia infakan Ini yang doa siapa ini Yang doa siapa ini Malaikat Bukan ahilman ini Malaikat yang doa ini Ganti dengan yang lebih Baik Kemudian malaikat kedua berdoa Apa doanya Allahumma ya Allah A'ti Berikanlah Mumsikan Kepada orang yang pelit Medit Kopet Koret Apalagi Hah Mereghese Capjahe Buntut kasir Medit betul Apa Talafah Binasakan dia Dengan apa yang dia miliki Apalagi Nabi juga berdoa Di waktu pagi Apa doa Nabi Allahumma Barikli Ummedi Fibu Kurihah Ya Allah Berkahilah Umatku Di pagi Harinya Malaikat Berdoa Nabi Berdoa Allahu Akbar Tembus Mustajah